Pemerintah mengizinkan mudik Idul Adha dengan pengawasan yang diperketat. Masyarakat pun memanfaatkan kondisi ini untuk mudik meraihkan lebaran di Kampung Halaman. Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Halo, selamat sore Bu Irah. Sehat Bu? Selamat sore, Pak Dea. Ya Bu Irah, ini jika kita melihat kebijakan yang terbaru, kalau kemarin saat lebaran tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk mudik, sekarang Idul Adha diperbolehkan. Apa sebenarnya pertimbangan dari Kemenhub untuk kemudian memberikan regulasi seperti itu? Baik, yang pertama mungkin perlu saya klarifikasi ya Mbak, ini bukan berarti kemudian mengizinkan ya, tetapi memang tidak ada larangan untuk mudik di menibur Idul Adha ini. Dan ini sebenarnya keputusan untuk pelarangan atau tidak, ini kan tidak bisa diputuskan hanya oleh Kementerian Perhubungan, tetapi juga oleh pemerintah secara keseluruhan. Jadi dalam kondisi sekarang ini, pemerintah memang tidak melarang adanya mudik di saat libur Idul Adha. Namun, kami tetap menghimbau agar masyarakat ini, kalau tidak mendesak, diharapkan tetap di rumah saja. Ya, kalau memang harus melakukan perjalanan, ya disarankan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, baik itu yang ditetapkan di prasarana maupun sarana transportasi, maupun di tempat-tempat lain. Begitu Mbak, jadi ini pertimbangan mengapa tidak ada pelarangan, ya ini adalah sebuah keputusan yang memang keputusan bersama dari seluruh unsur di pemerintahan. Dan kami juga melihat bahwa ini agak berbeda nature-nya. Karena libur kan sebenarnya 3 hari, tidak seperti pada masa Idul Fitri, dan juga tidak ada cuti bersama. Jadi kami harapkan juga masyarakat pun akan lebih mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan antar kota apalagi, sehingga kami juga himbau apabila tidak ada yang mendesak, sebetulnya tetap di rumah saja. Kita berbicara khusus soal PT KAI ini, PT KAI terutama di Daop 8 memberikan diskon hingga 25% untuk tiket kereta api jarak jauh. Apakah ini langkah yang dilakukan oleh perusahaan BUMN begitu untuk bisa meningkatkan, menggenjot penerimaan, Bu? Ya ini salah satu upaya untuk mengantisipasi kondisi pandemik ini, di mana memang dari sisi kinerja dari perusahaan bisa jadi memang cukup mengganggu ya. Dan ini kan yang namanya badan usaha penyedia transportasi harus tetap bisa sustain, harus bisa tetap melayani dengan baik, dan tentunya ini dibutuhkan kinerja yang juga kemudian bisa dikendalikan. Jadi ini salah satu upaya yang dari kami juga kami apresiasi. Yang penting adalah siapapun operatornya, termasuk di sini juga KAI, tetap bisa mengikuti ketentuan-ketentuan protokol pengendalian transportasi, baik di prasarana maupun sarana. Begitu, Mbak. Bu Ira, ini kan Kemen Hub ini sebagai regulator, seberapa ketat mengawasi para operator ini untuk bisa menjalankan protokol kesehatan selama para penumpang ini kembali ke kampung halaman? Ya, kami terus melakukan serangkaian koordinasi dengan semua operator ya, baik itu operator yang untuk di prasarana seperti bandara, stasiun, kemudian di terminal maupun di pelaguhan, tapi juga kepada operator moda transportasinya sendiri. Kami selalu lakukan koordinasi dan terus mengingatkan bahwa saat ini tetap berlaku Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penularan COVID-19 yang sebenarnya juga sudah cukup lama berlaku dan sampai saat ini masih menjadi rujukan. Di situ ada serat edaran yang sangat spesifik untuk tiap moda transportasi. Semua SOP-nya sudah tertuang dan kami meminta kepada seluruh operator untuk tetap bisa mengikuti ketentuan itu. Di samping juga melakukan pengawasan kepada penumpangnya. Dan bagaimana kemudian setiap penumpang itu diminta untuk selalu disiplin, selalu mengikuti protokol kesehatan, dan tentunya juga harus ada pendekatan-pendekatan kepada penumpang ini agar kemudian mereka bisa mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, Mbak, kami juga di dalam Peraturan Menteri ini ada beberapa hal yang terkait dengan sanksi. Sehingga kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, di situ sudah ada sanksi yang akan bisa diterapkan. Namun demikian kami berharap ini tidak perlu terjadi. Karena semua operator dengan otomatis seharusnya sudah akan mengikuti ketentuan ini karena kita sama-sama punya kewajiban ya untuk melindungi penumpang dan juga memutus mata rantai penularan COVID-19. Bu Ira, berikutnya ini kan mudik di tengah pandemi tentu saja berpotensi meningkatkan kemungkinan peningkatan imported case COVID-19 di daerah tujuan mudik. Kemudian seperti apa koordinasi antara Kemenhub misalnya dengan pihak-pihak terkait tidak hanya dengan operator tapi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi hal ini? Ya betul, Mbak. Kami sangat kencang ya, sangat peduli terhadap hal ini. Sehingga protokol kesehatan dan juga syarat-syarat untuk bepergian itu tetap kita implementasikan dan kita juga awasi secara ketat. Jadi perlu diketahui bahwa syarat untuk bepergian antar kota ini sampai saat ini kami masih merujuk kepada surat edaran dari Gugus Tugas nomor 9 di mana di situ disebutkan bahwa setiap penumpang harus bisa memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan menunjukkan dokumen bebas COVID-19 hasil dari PCR test yang menunjukkan negatif atau hasil rapid test yang menunjukkan non-reaktif yang keduanya itu berlaku selama 14 hari. Jadi ini sudah suatu hal yang mandatori dan nantinya di titik-titik keberangkatan ini akan diperiksa lagi dan apabila kemudian ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut ya tentunya para operator akan dengan tegas untuk meminta calon penumpang ini kembali. Kami juga bekerja sama dengan dinas perhubungan di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa agar kemudian juga bisa meningkatkan pengawasan khususnya bagaimana protokol kesehatan itu bisa diimplementasikan di moda transportasi umum. Jadi ini yang kami lakukan, Mbak selain kemudian di jalan ya untuk transportasi darat kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Kakor Lantas walaupun memang tidak akan ada kenyekatan namun demikian kami juga berharap kelancaran lalu lintas ini tetap bisa dijaga. Baik, terima kasih perbincangannya sore hari ini Ibu Adhita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan RI. Terima kasih sekali lagi.